Intro Salam selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan kalau kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan sejahtera Puji Tuhan Puji Tuhan mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Selamat pagi Tuhan terima kasih kami bersyukur kepadamu Kami tetap percaya engkau lah perlindungan kami Engkau lah tempat perteduan kami dikala Kami menghadapi badai tofan kehidupan ini Bapak Terima kasih dan saat ini kami mau belajar firmanmu Jama kami tenangkan dan terdukan kami Supaya kami semakin kuat Kami semakin tegar Kami semakin kokoh Dalam menghadapi tantangan hidup ini bersama-sama dengan Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Puji Tuhan Bapak ibu saudara dikasih oleh Tuhan Pada pagi hari ini bacaan kita terambil di dalam Injil Yohanes Injil Yohanes 4 Percakapan dengan perempuan Samaria Dan pada pagi hari ini Saya akan memberikan judul sesuai dengan perikopnya yaitu Air Puji Tuhan Bapak ibu saudara dikasih oleh Tuhan Manusia tidak bisa lepas dari namanya air Dalam tubuh kita sendiri pun 70% Tubuh kita terdiri dari air Ada darah tetapi air lebih banyak dalam tubuh kita Kalau kita kekurangan air kita juga bisa sakit Oleh karena itu Kita minum air supaya tidak kehausan Habis makan, minum air, sebelum makan, minum tidur Selalu air, air yang kita butuhkan Di negara-negara tertentu juga mereka yang mengalami kekeringan Kekeringan Dia akan mencari air, menimba air Sampai berkilu-kilu meter Demi mencari air Pada pagi hari ini kita akan baca di dalam ayat yang keempat Injil Yohanes 4 Ayat yang keempat Begini firman Tuhan Ia harus melintasi daerah Samaria Maksudnya Tuhan Yesus Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar Dekat tanah yang diberikan Yaakob dahulu kepada anaknya Yusuf Disitu terdapat sumur Yaakob Yesus sangat letih oleh perjalanan Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu Hari kira-kira pukul 12 Maka datanglah seorang perempuan Samaria Tidak menimba air Kata Yesus kepadanya Berilah aku minum Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Waktu Tuhan Yesus melewati Samaria Didapatinya seorang perempuan Tidak mengambil air Orang Samaria dengan orang Yahudi tidak bergaul baik Mereka menganggap orang Samaria itu Ah kamu apa Nah sementara orang Yahudi adalah orang Orang yang ekselen menurut pandangan orang-orang farisi Tetapi disini dikatakan firman Tuhan ayat yang ke 9 Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria Ayat 10 Jawab Yesus kepada Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu Berilah aku minum Niscaya engkau telah meminta kepadanya Dan ia telah memberikan kepadamu air hidup Puji Tuhan Puji Tuhan Tuhan Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria itu Bahwa engkau yang kamu butuhkan adalah air hidup Kenapa dikatakan air hidup? Kalau kita lihat di dalam kitab Yeremia Kita buka Bapak Ibu Kitab Yeremia 17 Ayat yang ke 7 Demikian firman Tuhan Ayat yang ke 13 maksud saya Yeremia 17 ayat yang ke 13 Ya pengharapan Israel Tuhan Semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup Yakni Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasal oleh Tuhan Disini kita melihat Bahwa Tuhan Yesus tidak pernah memandang bulu Maksudnya memandang suku Memandang siapapun yang mereka temui Meskipun ada seorang Samaria Perempuan Samaria Tetap yang dilakukan Tuhan Yesus Dia meminta air Seakan-akan memang tidak ada sesuatu yang membatasi Antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria Kecuali orang-orang Farisi sendiri yang membatasi Orang Yahudi dan orang Samaria Disini kita bisa melihat dan belajar Bahwa di dalam Yesus tidak ada pemisah Bahwa di dalam Yesus tidak bisa kita memandang Oh kamu dari mana? Dari kasta apa? Brahma, Waisa, atau Sudra? Oh kamu kastanya Sudra Kamu tidak level dengan aku kastanya Brahma Contohnya Kastanya Orang bawah dengan orang Kamu pendidikannya apa sih? Wajar Kamu tidak bisa bahasa Inggris Contohnya begitu ya Tidak Kita belajar dari Tuhan Yesus Menerima perempuan Samaria ini Apa adanya Yang artinya Tidak pernah memandang siapapun yang dia temui Itulah Yesus Kristus Dan kita sebagai pengikut Kristus Kita tentunya mau meneladani karakter Tuhan Yesus Kristus Kita tidak boleh Untuk memandang siapa lawan bicara kita Anaknya siapa? Anaknya siapa? Bagaimana orang tuanya? Dari suku apa? Jangan sampai kita seperti orang farisi Kita melihat siapa kamu? Dari suku apa kamu? Kita memandang dengan sebelah mata Amen Puji Tuhan Kita belajar dari Tuhan Yesus Bagaimana sikapnya kepada semua orang Welcome dia Lalu kita juga melihat Bahwa yang dibutuhkan oleh perempuan ini adalah Air kehidupan Yaitu Tuhan dalam kehidupan kita Kita tidak bisa lepas dari Tuhan Kita tidak bisa pisah dari Tuhan Karena dialah yang memberi kelegahan dalam kehidupan kita Dialah yang memberikan kekuatan kepada kita Dialah yang memberikan pengharapan kepada kita Dan dialah yang terus melindungi kita setiap saat Pada saat ini kita belajar Ada dua hal setidak-tidaknya yang kita pelajari di dalam Injil Yohanes 4 Percakapan dengan perempuan Samari Yaitu Tuhan tidak pernah pandang siapapun Diri kita Latar belakang kita Pendidikan kita Kasta kita Dia tidak pernah pandang Kita bodoh Kita kaya Tidak Dia terima orang dengan apa adanya Yang kedua Kita tidak bisa jauh dari Tuhan Karena dialah pengharapan kita Karena dialah batu penjuru kita Yang sudah menembus dosa kita Yang sudah menyelamatkan kita Di dalam dia kita menemukan gelegan Di dalam dia kita menemukan Keselamatan yang kekal Oleh karena itu dalam kehidupan kita sehari-hari Kita membutuhkan air Supaya kita tetap segar Supaya kita bisa hidup Amin Haleluya puji Tuhan Saya percaya Setiap kita Di rumah ada air Baik untuk mandi Baik untuk masak Apalagi untuk minum Kita tidak bisa jauh dari air Begitu juga kita Kita tidak bisa jauh dari Tuhan Puji Tuhan Pada pagi hari ini Kita belajar Dari Kepribadian Tuhan Yesus Dan kita juga belajar Betapa pentingnya Tuhan dalam kehidupan kita Amin Bapak Ibu Mari kita berda bersama-sama Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Karena engkau lah pengharapan kami Engkau lah penolong kami Dan engkau lah segalanya dalam kehidupan kami Kami tidak bisa jauh darimu Tuhan Oleh karena itu tetap pegang erat tangan kami Bawa kami Tuhan Menuju kepada jalan-jalanmu Tuhan Menuju kepada rencanamu yang indah Bapak Terima kasih Kuatkan dan tegukan kami senang tiasa Agar kami menjadi pribadi yang setia Sampai kami menutup mata Terima kasih Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Selamat pagi Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih